Bapak dan Ibu serta para mahasiswa yang saya hormati, kita sebagai statistik berangkali ada 90 peserta saat ini, kemudian mohon izin saya akan share screen, nanti Pak Rian menjawab pertanyaan yang tertulis dulu, mudah-mudahan nanti tidak lama begitu. Ini ada pertanyaan sampai saat ini, kira-kira terlihat? Terlihat Pak. Oke siap, ini pertanyaan pertama dari Pak Irfan Sofian, beliau adalah kapro di S1F TNG 4, kalau bisa langsung, silakan. Ini pertanyaannya tentang RQD Time to Rest in Peace di 2017 menurut Bieniawski, karena memang bersaing nampaknya ini, dua grup ini, antara RQD yang nanti diterapkan di dalam Q-System dengan yang sebelumnya. Kemudian apa itu, RMR atau Q-System digunakan pada Sofro. Makas, silakan. Oke Pak, saya sambil buka catatan, boleh enggak? Makas, silakan. Kalau mau melakukan persentangan, Biar ini, biar apa? Saya tuh, bukan saya yang ngomong gitu, tapi ada penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi, untuk menjawab nomor satu, saya sambil nge-search filenya, jadi gini Pak Irfan, kenapa orang sekarang tendensinya pengen ngeliat GSI gitu ya? Karena memang pas nentuin RQD itu, tadi seperti yang kasus tadi, kalau lintasannya berbeda, dia bakal ngasih, apa namanya, nilai RQD yang berbeda gitu. Saya sambil mau cari gambar yang diituin sama Ariel Palm. Cuman, nanti saya tunjukin lah ya kalau udah ketemu. Jadi, pada intinya, karena RQD itu, kalau lintasannya beda-beda, bakal ngasih RQD yang berbeda-beda, nah GSI itu lebih konstan, Pak. Karena kan, ngeliat gambarnya aja, misalkan ini saya bukain ya, saya bukain. Eh, stop share ya. Silakan. Iya, Pak. Saya bukain rock lab-nya, bentar. Waduh, ada Pak Asep Sobandi nih, dari Australia ini. Jauh-jauh. Apa kabar, Kang? Sebentar ya, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, enak ya. Kalau kita lihat GSI kan, hanya di sini, Pak, nih. Intek rock massive, blocky, periblocky, terus, disintegrated, atau laminated. Nah, mungkin, secara kepraktisan, orang lebih milih ini, daripada mendeskrisikan RQD, di mana RQD itu, belum tentu menggambarkan, kondisi, rock mesh, atau, block model, dari si Masa Batu ini, secara, secara, keseluruhan, gitu. Cuman, si GSI juga, Pak, kalau dia, cuma satu join set yang berkembang, katakan-katakan, cuman begini, ini, berdasarkan pengalaman seraktif, nggak bisa dipakai, Pak. Yang ada di situ, di konservatif, daripada aslinya. Padahal, kalau misalkan kita pakai, parameter intek rock, sama, direksir, antara, si join itu, itu lebih bisa mengoptimalkan, performa, terowongan, dibandingkan dengan menggunakan, GSI ini. Seperti itu. Bentar, pertanyaan kedua-duanya, apa tadi? Dari Pak Irvante? Apa itu untuk soft rock? Nah, kalau untuk soft rock, pengalaman saya, Pak, gara-gara si yang tadi, key system itu, bisa dijadikan, satu panduan awal, nanti mungkin, Kang Asep, bisa lebih menambahkan, karena, beliau pengalaman di Newcrest, dengan soft rock, tapi, pengalaman saya, lebih enak, ngedesain penyanggaan, pakai, konvergen confinement tadi, untuk, yang soft rock. Cuman, weak rock mesh, jadi intek rock nya keras, Pak, cuman dia very jointed, pakai key system, gak masalah, kami, banyak lah, soki 10 cm, juga santuy, soki 7,5 cm, santuy. Cuman, kalau udah soft rock tadi, intek rock nya, lebih kecil daripada, tegangan institusi yang terjadi, sudah Pak, mending saya pakai, konvergen confinement method. Langsung jawab lagi ya, yang, kemudian lagi. Bu, Pak Rian. Siap, sami-sami Pak. Nanti, komentar berikutnya, kita buka yang langsung. Oke. Ini, tanya dari Kang Arief Sobari. Oke. Set juga ini, silahkan Pak. Nah, kalau hasil retakan blasting, biasanya Pak, gak menerus, tapi subjektif banget lah, tapi subjektif banget. Apa namanya ya, saya juga gak bisa ngasih evidence-nya, mana yang, mana yang alami, atau yang, pengalaman, yang terbang berarti ya. Pengalaman saya dia, kalau, kan kita udah tahu ya, pola retakan dominan, atau retakan yang memang, gara-gara tektonik tuh, punya arah dan, kemiringan, kira-kira sama, sama yang ada di permukaan, atau di belakangnya. Nah, kalau nanti, dia ada retakan kecil gak menerus, biasanya sih itu, gara-gara blasting, yang, yang terlalu over gitu ya, sampai, bikin batunya, retak terlalu, terlalu besar gitu. Cuma itu yang bisa saya jawab, untuk yang, alami atau blasting. Tapi, seenggaknya di, kalau itu dimasukkan, ke dalam kuantifikasi, dia lebih pesimis, sepertinya kita, sebagai orang geoteknik, lebih enak tidur gitu. Karena penyanggaannya kan, bakal, lebih overestimate sedikit, gitu lah, kalau diikut di kuantifikasi. Lagian kan, emang itu faktanya, gitu kan, fakta di lapangan yang kita lihat, ini kan joinnya kan, berkembang gitu. Mau itu, tektonik atau enggak, yaudah kita kuantifikasi aja, gitu kan, biar kita, biar kita enak, ke dalam. Terus, terasa sih, kenapa bisa terisi material clay? Nah, ini, kenapa terisi material clay? Kayaknya, harus dibantu ini saya, sama geologis yang, enggak murtad kita, yaudah Pak Irun. Nggak, Pak Irun. Nggak, pengalaman di, pengalaman aja kan. Pengalaman itu, kenapa ada clay di situ? Saya, itu Pak, kayak teralterasi gitu, Pak, memang saya enggak tahu, dulunya apa di situ ya, tiba-tiba, jadi clay gitu. Oke, benar-benar. Bukan clay stone ya? Bukan clay stone. Bukan clay stone, Pak. enggak ada stone ya, Pak. Enggak ada stone ya. Warnanya hitam, bukan, Kang? Enggak, dia ini, Pak. Iya. itu tuh besar butirnya clay, dia isinya mineral kaolin gitu. Kaolin? Hmm. Kaolinit, terus monogonit, kayak gitu Pak. Iya, lebih ke alterasi sama struktur gitu, yang ngaruhnya. Cuman, mohon ampun, Pak, saya, Pak. Bukan mohon maaf lagi, mohon ampun, saya enggak. Oke, ini karena mengingat waktu ya, biar nanti lebih panjang di diskusi langsung. Terus pertanyaan ketiga dari Pak, dengan Pak Diana, makasih silahkan. Apa yang harus dipersiapkan bagi lusen geologi yang bercembun di bidang tambang? Nah, ini, Pak. Tadi, insya Allah, Pak, kalau teman-teman geologi teknik dibekali soil mekanik sama mekanika batuan, udah sama alatnya ada, insya Allah, Pak, laku. Bukan laku. apa namanya? Ya, laku. Terus, solutif, ya, solutif, karena di lapangannya kan bukan yang butuh itu ya, di industri-nya, butuh soil mekanik sama rock mekanik. Terus, apa namanya, dia juga bakal, bakal tidak, bakal pede, enggak minder sama engineer tambang atau engineer sipil, Pak. Bener, bener, yang saya rasakan di awal pas pertama masuk. Gitu. Nah, terus yang kedua, apakah sistem ini sama atau beda bila diterapkan di tambang bawah tanah, di tambang biji dengan di batu bara. Nah, di batu bara saya belum pernah lihat evidence-nya, Pak, cuman seharusnya mekanismenya sama. Karena dia parameter yang diukurnya sama. Gitu. Jadi, join-nya, kondisi intake rock-nya, mungkin nanti di bagian yang SRF-nya, Pak, stress reduction factor-nya, karena mungkin batu bara relatif UCE, enggak tinggi-tinggi banget, enggak kayak di mineral, gitu ya, mungkin akan jadi problem kalau keisi quarsa, kuat join alteration-nya. Terus, dia juga, apa namanya, secara mekanika batuan, kan itu lem yang paling bagus lah ya, si quarsa itu. C sama V-nya itu besar, gitu. Tapi kalau misalkan dia keisi clay, atau enggak ada intinya, nah itu yang jadi problem. Makanya dikuantifikasi di Q-system, diakomodir si katalistik mineralisasi itu di Q-system. Gitu, Kang. Lalu, dari Bu Nadia, nilai pressure pada J-W itu menunjukkan apa ya? Pressure pada J-W, ya? Itu tuh tekanan air, tekanan air. Bentar, bentar. Saya lihat dulu itu. Intinya kalau, kalau J-W itu, makin, makin tinggi ground water table di atas terowongannya, makin tinggi tekanan air yang harus, ininya, yang harus kita, kita akomodir di, di, kestabilan terowongannya. Tapi, kalau lihat ininya sih, mungkin ya, mungkin, mungkin, hidrostatik stress tadi, jadi, air yang, yang, ke si, ke si, apa namanya, ke si terowongan. Ini kan kalau, 1 megapaskal, sebenarnya 1 megapaskal tuh, 1 megapaskal itu, 100 ton per meter persegi. Nah, kira-kira, 100 ton per meter persegi itu, karena beji air 1 ton per meter kibik, tinggi air itu, kira-kira 100 meter dari, terowongan. Makanya, exceptionally large inflow, pasti muncrat lah, gitu. Muncrat tuh apa ya, bahasa ini? Menyembur. Menyembur? Hah, menyembur. Pasti menyembur, gitu kan. Terus, lalu, bagaimana pengaruh, break pada, break putus, pada, QD, pada batuan inti. Oh, ini, pemecahan mekanis ya. Pemecahan mekanis, biasanya kita, tahu lah ya, dipotong sama si jurubor atau enggak. Itu enggak dihitung. Itu enggak dihitung. Terus, apakah ada minimal panjang scanline, mewakili kondisi kebatuan? Nah, yang disarankan sama, di Driss itu, 2 meter. Jadi, scanlinenya per 2 meter rolls, ya. Walaupun saya juga, jarang sekali pakai. Tapi yang benernya begitu. Terus, milih join untuk stereonet, apakah harus dibedakan berdasarkan jenis struktur, atau digabung? Join untuk stereonet, atau sebeda dengan apa? Ya, di stereonet itu, kan ada strike dip-nya. Pasti, join set 1, kelihatan berbeda nanti sama join set 2. Secara strike ya, misalnya kan satu ke barat daya tenggara, satu lagi ke utara selatan, gitu. Nanti, ketika datanya udah ada pol-polnya, gabungannya, baru itu yang dijadikan, rata-rata arah, dan kebiringan join set 1, join set 2, ada tuh di program DIPS. Lalu, dari Kang Asep Sobandi, nah, ini mungkin, Rock Mekanik, silahkan dijawab oleh, Pak Diki ya, FTG, yang akan kuliah Rock Mekanik. Nanti Pak Diki akan menjawab, karena Kaprodi beliau. Apa nggak, apa nggak? Pak Irfan, bagaimana dengan Rock Mekanik? Bentar, Pak. Apakah Diki sudah ada mata khusus Rock Mekanik? Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan tersebut, memang, pada kurikulum sebelumnya, sudah pernah ada mata kuliah Rock Mekanik, dan kemudian, seiring dengan perubahan kurikulum, berubah menjadi mata kuliah Geomekanik. Itu memang sampai sekarang masih ada, tetapi itu menjadi mata kuliah pilihan, untuk konsentrasi ke teknikan. Kedepan, kami pun sekarang sedang menyusun program kurikulum, yang terkait dengan Kampus Merdeka, dan juga seiring dengan visi fakultas Prodi, terkait juga universitas, itu terkait dengan internasionalisasi, dan itu menjadi, karena Prodi Teknik Geologi, jika ingin akreditasi terkait dengan Prodi Teknik, dan juga akreditasi internasional, itu ada mata kuliah-mata kuliah yang memang harus ada. Salah satunya mekanika tanah, mekanika batuan, mekanika teknik, dan mata kuliah capstone. Nah, itu mungkin akan dirancang, dikembalikan kembali, mungkin itu sedang digarap, sedang didiskusikan kembali, daripada penyusunan kurikulum, dan juga menunjang kurikulum Kampus Merdeka, sesuai dengan Kemendikbud, dan juga seiring dengan internasionalisasi ke depannya, Prodi Teknik, dan juga mata kuliah-mata kuliah itu mungkin akan dikembalikan lagi, mudah-mudahan bisa di, misalnya bisa di ikut sertakan di dalam kurikulum yang akan datang. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Kapradi. Pertanyaan kedua dari Kang Aset Sobani di Adelaide. Silahkan Kang Rian Mangga. Untuk Pongkor apa? Juga ada kajian seismicity atau mikrosesmicity di sana? Tidak ada. Saya mungkin kalau... Pakai feeling aja, feeling ya barangkali. Gini, seismicity yang kami analisa itu terkait gempa aja Pak. Bukan mikrosesmicity, gempa yang terjadi akibat perambangan. Seperti itu. Jadi, kita waktu desain penyanggaan, karena memang Recapman 87 ini harus meng-input fatur kegempaan dalam desain penyanggaan, maka kami analisa percepatan kegempaan. Tapi mudah kok Pak, dari situs Puspekim, Puskim kalau nggak salah, dari PU, dapat peak ground acceleration-nya. Nanti dari peak ground acceleration, ubah jadi koefisien horizontal dari si percepatan gempa. Nah, nanti koefisien percepatan gempa itu yang kita masukin ke beban desain yang harus kita sanggak. Seperti itulah idealnya. Nah, FS-nya itu lebih dari satu, cuma nggak harus tinggi-tinggi kalau pada saat gempa gitu ya. Tapi kalau statis, minima satu setengah. Di terowongan yang permanen, minima dua. Nah, saya ingat mikrosesmic itu diterangin waktu kemarin. Ada teman-teman X-Report yang ngerangin ke saya bahwa kalau ditambang blok caving, Pak, itu memang penting si mikrosesmic ini digunakan gitu. Nah, cuman yang saya tangkap kemarin tuh, kalau ada batu jatuh gitu ya, di dalam si caving-nya, terus dia bisa mentalin udara apa disebutnya air blast, ngasih udara itu bisa ngehantem mobil, bisa ngehantem orang, sampai loncat ke berpuluh-puluh meter. Nah, pernah ada di North Park itu sampai meninggal, Pak, kata teman saya yang kerja di blok caving gitu. Nah, mungkin, Kang Asep, saya supaya tidak lupa, tadi kan ada pertanyaan juga terkait, mana nih RMR atau key system di soft rock? Kang Asep jauh lebih pengalaman, sama untuk mikrosesmic di tempat Kang Asep ini, karena Kang Asep, kalau nggak salah, sub-level atau blok caving-nya. Mungkin bisa nambah sharing nih, Kang, ke kami-kami nih? Ya, mungkin bisa. Saya quick aja. Untuk RMR atau key system yang berdasarkan experience saya di New Grace atau di Nusa Halmaera, RMR itu lebih cenderung ke practicality. Jadi, lebih practical untuk soft rock. Itu yang saya experience, yang saya dapatkan waktu di Nusa Halmaera. Sore ngomongnya sedikit. Balelo. Nggak apa-apa, Kang. Sampai dingin ya di Adelaide? Ya, winter. Saat ini lagi winter. Ya, seperti jump road. Ini penampilannya, jadi ya. Maaf. Silahkan. Ya, jadi RMR dengan key system. Saya dapatkan experience yang sangat jauh berbeda antara Tersia atau Indonesia dengan Australia. Ya, secara umum Australia ternyata lebih, untuk geotech engineer, mungkin lebih less, bukan less, tapi mungkin lebih nyaman untuk melakukan research, segala macam, termasuk menggunakan beberapa sistem yang bisa dipakai. Akhirnya, ya, Q system lebih applicable, lebih practical di batuan yang lebih bagus seperti di Australia. Tapi kalau untuk soft rock, sepertinya, karena secara umum juga sudah tahu batuannya jelek, RMR lebih ke arah praktikal yang bisa dipakai di saat assessment logmas rating. Dan kalau seismicity, kenapa saya tanya seismicity hanya untuk cross-check saja, karena mungkin, setahu saya, mungkin ya Indonesia termasuk seismically active, tapi mungkin lebih ke arah makro seismic, apakah itu ada pengaruh terhadap desain tambang atau enggak. Kalau dibandingkan dengan disini, relatif, ya, seismic adalah hal yang besar, jadi, mikro pun kita harus monitoring dan harus kita assess untuk main planning atau untuk main design. Jadi, kemungkinan, bukan apple to apple sih, membandingkan pertanyaan antara mikro seismicity di sini dengan dipongkor, apalagi mungkin pongkor relatif logmas ratingnya lebih lebih berbeda dengan Australia. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, terima kasih, Kak Aset. Terima kasih, nanti berkenan, barangkali nanti bisa sharing juga khusus sesi dengan Kak Aset punya. Oh iya, iya, Pak benar. Salam dari Pak Herman Supandi untuk Pak Diki, kebetulan Pak Herman. Siap, siap. Pak Herman Supandi, ya, kurang jemahi, boleh ya. Oke, siap, siap. Nomor, Kak Aset. Nomor bisa, Kak Aset. Nomor tujuh, Kang Rian banget. Kita ada sembilan pertanyaan, termasuk dari Prop Nana dan Kang Eka. Apakah istilah kekar pada pembahasan terungan hanya kekar yang dikatakan adanya stres pada batuan? Oh, ini kekar kemulah. Ada aja. Halo, halo? Iya, maksudnya. Halo? Bisa kedengeran? Kedengeran. Oh iya, dengeran. Nah, ini kekar yang dikontifikasi dalam Q-System itu ialah kebanyakan kekarya alami dari proses tectonik yang dulu ya. Nah, kalaupun ada gara-gara stres, kayak tadi ada slabbing, dia bikin stres gara-gara mining industry atau apa, aktivitas penambangan ya itu dikontifikasi juga. Entah itu nanti di RQD-nya atau di CRJA-nya atau juga di JN-nya. Seperti itu. Intinya, apa yang kita lihat kita kuantifikasi ke dalam pemerian Q-System itu supaya nanti kasih tahu ke si bos daya dukung sebatuan di sini udah berkurang nih, udah nggak lagi masif gara-gara penambangan ada stres, ada apa, ada retakan jadinya ngedrop misalkan jadi tadinya gul jadi fair. terus apabila pengemboran dilakukan pada batuan sedimen apakah kontak antar lapisan batuan sedimen tersebut bisa dikualifikasikan sebagai kekar? Ya, bisa. Yang berpengaruh terhadap kota bisa, Kang. Bisa. Bisa banget. Gini, kalau Q-System memang saya belum pernah lihat itu dipakai di batu bara yang berlapis tapi kalau akan mau penasaran tambang batu bara itu nanti baca di Desain Analysis of Rock Mechanics karangannya Profesor Perisau saya juga dikasih buku itu dari temen saya yang sekolah di Utah itu profesornya disitu ada cara ngitung kestabilan terowongan di batu bara yang ada batu pasirnya kuali clay-nya kuali clay-nya terus ada batu bara itu sendiri karena analisa mekaniknya beda sama yang saya terangin tadi yaitu bayangin ada plat ada plat-plat disusun plat satu batu bara katanya lo plat dua batu pasir plat tiganya batu lempung itu kalau dibebanin dia melengkung atau enggak dia melengkung kalau melengkungnya terlalu banyak nanti dia bikin sear strain dari pinggir ke pinggir nah itu nanti jadi amruk itulah yang mau kita sanggah gitu ya amruk itu-tutu di batu bara terus pertanyaan Pak Prof Nana Apakah berbeda materi untuk mahasiswa Gio yang mau bekerja di sipil dan kerja di tambang sebentar ya sebentar harusnya sama karena mahasiswa geologi teknik belajar materialnya yang dilihat dari geologi dan tegangan-tegangan yang mungkin bekerja nanti masukin ke soil atau mekanikal batuan terus nanti dia bisa tahu material itu bisa dipakai enggak untuk sumber-sumber timbunan atau fondasi itu yang untuk sipil dan ditambang juga perlu karena mungkin harus jalan tambang harus pakai base course base course itu dari batuan-batuan yang keras gitu ya ya harusnya secara prinsip sama Pak yang penting kita belajar materialnya dari pelajaran geologi kita belajar sifat mekanikanya dari mekanika batuan atau mekanika tanah insya Allah Kang Gepisan terus yang beda FS-nya Kang Rian ya nah itu kalau FS Pak tergantung karena kalau disipil Pak sebenarnya pekerjaan engineering geologis itu bukan gak harus sampai ngedesain loh setahu saya jadi dia cuma kasih tau material yang akan Bapak hadapi bentuknya seperti ini statigrafinya seperti ini kekuatannya seperti ini seperti itu tapi gak sampai dia ngedesain nentuin FS-nya berapa karena itu tim design engineer sipil kenapa kalau ditambang kita juga harus nentuin karena gak ada orang lagi jadi diborong diborong Pak karena kalau saya jadi bos kan orang yang bisa apa aja kan ngebayarnya sedikit daripada kalau kita nge-hire CEO si Anu jadi untungnya lebih gede jadi gitu jadi emang ditambang memang gak ada lagi kebetulan saya harus bisa harus bisa tambang yang harus bisa sipil yang harus bisa geologi jadi kerja di pongkor kan ketambang ada proyek landfill lahan timunan dilibatkan jalan warga longsor Pak Lian dilibatkan multifungsi multifungsi gak ada lagi gitu nah ya pertanyaan dari Pak Ega oh Pak Ega oh ini bosnya ini bosnya ground probe ditabang pongkor sendiri untuk konvergence monitor method apa yang digunakan nah kebetulan Kang Ega karena kami mah dananya terbatas saya bilang aja saya pake konvergence method biasa gak pake yang remote yang pake robotik gitu ya di scan keluar dia seiring waktu gitu time dependent pergerakan kecepatannya berapa jadi kita mah masih pake konvergence meter biasa manual sama orang diukur dimeterin dari jarak titik A dinding terowongan ke titik B dinding terowongan di ujung itu berapa meter saya ingin cerita sedikit ke Bapak bahwa karena stress itu hanya konsep maka displacement itu yang kita lihat faktanya di lapangan legangan terowongan 2 mili legangan terowongan 4 mili nah itulah yang kita lihat di di apa namanya di lapangan data real time data perpindahan itu ya satu bisa kita jadikan keputusan untuk apakah seterowongan itu masih aman apa enggak dengan dilihat dari kecepatan kalau kecepatannya saya juga tahu tahu praktis itu dari Kang Aset dulu waktu diskusi Kang Aset masih di New Place kalau lebih dari 2,5 milimeter per day itu mesti dievakuasi orang-orang mesti dievakuasi karena itu pergerakannya sudah sangat tinggi secara kecepatan kalau satu lagi si data pergerakan itu itu bisa mengkalibrasi model numerik yang kita punya Pak katakan kita tadi punya software Festo ada terowongannya nah perpindahan di lapangan itu harus sama dengan di model jadi model yang harus mengikuti perpindahan di lapangan kalau kata perpindahan di lapangan titik dindingnya itu berpindah 5 mili di model harus 5 mili bagaimana caranya ya kan modulus modulus yangnya itu harus dikurang-kurangin gitu ya kalau kalau balik lagi ke prinsip mekanika batuan stress sama sorry modulus sama dengan stress per strain gitu kan kalau strain yang mau berubah modulusnya harus berubah nah modulusnya dirubah sampai si model yang ada di software itu sama dengan perpindahan yang ada di lapangan ketika sudah sama modulusnya baru kalau modulusnya berubah di angka segitu drop nanti C V tensile strength berapa untuk mengakomodir si modulus yang kita ubah ngedrop tadi pasti C V sama sama tensile-satunya pasti ikut turun Pak seperti itu mungkin itu ya jawabannya terima kasih ini berikutnya ini masih ada setengah jam lagi saya ingin buka untuk sesi ngacung dan saya ingin atau kami maksudkan adalah untuk yang gender ini dari tadi ibu-ibunya gak ada yang saya persilakan dari teteh-teteh dan ibu-ibu yang barangkali mau bertanya maka kakirul coba lihat ada yang mahasiswa seperti biasa banyak yang malu-malu mau bertanya ini ada teh-tati yang mewakili dari gender perempuan jangan hanya bahwa biotek itu cuma laki doang tapi kelihatannya banyak mahasiswa laki-lakinya yang ikut Pak ya banyak-banyak banyak ya oh gak pacaran ya jauh-jauh harunya atau pacaran pacaran di saat pandemi gini ada protokolnya jangan-jangan jauh-jauh udah kodrat kan jadi anak dulu pernah ngobrolnya sama Batu agak susah gitu oke Mangga silahkan barangkali dari saya khususkan dulu untuk ladies saya stop dulu barangkali ada ladies teteh-teteh yang ingin bertanya berkomentar silahkan mahasiswi juga boleh sebelum saya kembalikan ke forum kita ya Pak belum ada ya Pak belum ini Pak ini aja varian ini unik Pak waktu mahasiswa Pak Pak enggak jelakan ya variannya varian kembali kembali ini untuk mahasiswa ini bisa jadi contoh bahwa waktu itu mau nyusun skripsi satu dua hal tertentu varian itu mau diajarkan software enggak mau Pak milih manual Pak jadi waktu menghitung soft stability ya rian ya sekarang udah ngitung manual Pak jadi jadi beliau ini ngitungnya ngitung manual enggak skripsi tanpa menggunakan software karena mau saya ajarkan oh Pak lama lagi saya belum jadi belajar nurumuk gitu nyungan dan juga ya di Kalimantan ya di libur dinding di libur dinding yang yang buka puasa dengan Pak oke baik buka puasa jam 12 ada pertanyaan langsung ini saya khususkan dulu untuk yang ladies saya persilahkan tadi ada juga yang bertanya Nazla Savitri ada lain yang saya prioritaskan dulu untuk yang ladies yang ingin bertanya langsung pertanyaan dari Prognana nih Puntan katanya adakah jeluzis wanita yang kerja di geotek underground belum ada Pak artinya ceruknya masih terbuka lebar kan masih terbuka lebar betul Pak di tempat saya kerja belum cuman gak tahu kalau teman-teman report ya katanya engineer ceweknya udah banyak kalau di kami yang cewek itu engineer ventilasi itu kemana-mana didampingin oke sama laki-laki bukan karena kita tidak percayaan ya itu safety aja barangkali ya oke kalau tidak ada kita buka saja secara umum atau barangkali ada yang ingin memperdalam pertanyaan tadi atau diskusi tadi tentang yang sudah sembilan orang bertanya itu saya persilahkan untuk direct questions atau komentar juga boleh kalau boleh silahkan silahkan Pak ini sharing dari dulu saya masa kuliah jaman jadul penuh mekanik ataupun core drilling core sampling geotechnical logging ataupun logging apapun kita gak pernah pasti pastinya tidak ada di kampus jadi selama ini ya learning by doing sampai istilahnya sudah karena berdasarkan jam terbang akhirnya kita ya kalau geotechnical logging istilah orang ternatanya mungkin air-air lah barik-barik mungkin orang sudah istilahnya betul saya mau tanya kalau yang mahasiswa sekarang mereka lebih cenderung ada istilahnya menambah pengalaman mereka bagaimana caranya bagaimana mereka bisa tahu core drilling geotechnical logging ataupun ya yang berkaitan dengan tambang kalau misalkan hanya berdasarkan mata kuliah sudah jelas sangat limited tapi apakah ada ya mungkin paling minimal ekskursi secara lebih intens untuk mekanika batuan atau mekanika oke baik terima kasih kak ngasih ini sebelum menjawab oleh yang berwenang Pak Irvan sebagai kak prodi saya ingin sampaikan sedikit saja dulu barangkali bagaimana di lab kami di geotech yang sekarang ini ada peralatan kemudian ada juga barangkali event atau kegiatan recruitment ASLEP dan alhamdulillah contoh tahun kemarin saja kita dari 180 mahasiswa kalau tidak salah itu yang daftar ingin jadi ASLEP sekitar 48 ya ya lebih sepertikanya 40-an dan kemudian kita sering ngumpul termasuk barbekuan ini Bapak Ibu akan getah barangkali kalau berkenan satu saat ngumpul di Tinangor orang pembakaran bukan bakar kampus bukan tapi bakar daging sama ayam nah kita ada kegiatan virtual lab dry lab jadi TV yang ada di lab itu bisa koneksi langsung ke internet dan kita bisa mencari sejumlah informasi ataupun film tentang pemboran termasuk materi-materi geotek seluruh dunia kita sudah kumpulkan itu juga menjadi saya kira kegiatan yang tadi Kang Asep sampaikan zaman saya juga dulu tidak ada istilah-istilah itu ya jadi kami juga jujur saja diajar sorangan alias belajar sendiri nah termasuk juga akan TTE yang kontribusi ke kampus yang paling aktif kayaknya Kang Ian ini di samping yang lain juga tentu saja ada keaktifan-keaktifannya Kang Ian Nadiansah kebetulan bekerja di Newmont yang tadi bidang mineral itu sekarang di Brow itu dua materi yang tadi ditanyakan geotek di sedimen dan geotek di mahasiswa itu juga menjadi informasi yang memperkaya para mahasiswa cuman memang kalau saya boleh curhat begitu para mahasiswa yang generasi milenial sekarang ini Zed ini nampaknya walaupun fasilitas atau mungkin karena fasilitasnya mudah itu sulit untuk diajak advance membaca jadi karena mungkin mudah untuk menonton youtube jadi senangnya nonton tapi kalau begitu dikasih textbook walaupun sudah ditugaskan terjemah tetap itu dibaca begitu kira-kira begitu itu barangkali kalau dari saya yang kebetulan juga suka mengasuh mahasiswa silahkan Pak Irvan pertanyaan dari Kang Aset baik terima kasih Pak Diki Kang Aset pertanyaan memang Alhamdulillah tadi yang paling sudah disampaikan oleh Pak Diki memang sejak zaman kita memang juga masih terbatas fasilitas sarana-prasarana Alhamdulillah pada saat mulai tahun 2015 2016 kita sejak menjadi fakultas 2017 Alhamdulillah 2015 mulai 2014 pembangunan dan kita mendapatkan 3 gedung Pak Aset jadi pro di kita atau jurusan teknik geologi dulu kita jurusan sekarang program studi teknik geologi dan itu sudah menjadi berkembang menjadi fakultas Alhamdulillah kita menjadi ada 3 gedung 1 gedung dekanat 2 gedung lab dan perkulian Alhamdulillah masing-masing lab mempunyai ruangan yang lebih representatif termasuk lab geologi teknik itu setengah lantai gedung yang dulu dibagi-bagi berbagai lab ruangan sekarang setengah lantai dasar itu menjadi lab nah seiring waktu Alhamdulillah kita istilahnya nyicil dari riset ke riset baik itu ada hibah dan yang lainnya Alhamdulillah peralatan semakin dilengkapi baik mekanik maupun mekanik meskipun kuantitinya kalau setiap uji masih tidak belum banyak tapi ya Alhamdulillah sudah mulai lengkap untuk soil mekanik Alhamdulillah ada 90% ada rock mekanik juga Alhamdulillah triaksial direksir untuk soft rock rock untuk yang soft rock maupun hard rock ada sudah ada sudah kita bisa lakukan juga basic propensi sudah kita bisa lakukan Alhamdulillah itu pun sudah kita implementasikan atau kita terap share kepada mahasiswa di dalam praktikum maupun praktikum di perkulian tapi masih terkait dengan bidang minat mahasiswa sendiri itu sendiri jadi masih diajarkan tidak bukan mata kuliah wajib tetapi mata kuliah pilihan sering waktu kita juga mencoba beberapa metode sesuai dan kuritulum yang berlaku dan juga kita coba terapkan kepada mahasiswa pengenalan termasuk Alhamdulillah banyak hibah-hibah termasuk core kemarin juga dari tripod 25 berapa ya 25 core box ya belasan ya kurang 12 pak belasan ya 16 core box contoh core hard rock kemudian juga mahasiswa kita libatkan di dalam riset-riset dosen termasuk di soft rock dan sehingga di dalam kuliah pun kita kenalkan minima bagaimana mendestripsi core dan juga Alhamdulillah di dalam mata kuliah pilihan tersebut kita coba sesuai berkesinabungan mahasiswa mengolah data dari core seperti apa menjadi logboard seperti apa diolah menjadi logboard kemudian dari logboard harus menjadi penampang seksion kalau misalnya slope stability silahkan dibuat seksion kemudian dari situ diolah menjadi just technical modelnya seperti apa kemudian disimulasikan jadilah berapa fsnya misalnya untuk slope stability seperti itu dan disimulasikan kemudian Alhamdulillah kita juga punya lisensi rock science untuk slide tapi baru slide untuk software slide yang lainnya mungkin mudah-mudahan bisa menyusul nah ini juga tidak tidak juga merupakan dukungan dari alumni-alumni dan juga hibah-hibah dari alumni yang bekerja sebetulnya juga termasuk dari riset-riset itu mungkin gambaran bagaimana mengenalkan mahasiswa Alhamdulillah runutan tadi itu ada bagian di dalam mata kuliah yang kami terapkan termasuk geomekanika anesis stabilan lereng ataupun geoteknik itu hanya memang mahasiswa sekarang ya tadi sampaikan Pak Diki agak kewalahan kalau kita terapkan ini bikin ini lanjut ke sini lanjut ke sini sampai di akhir uas itu harus selesai model bukan model ya sebetulnya hasilnya seperti apa dalam suatu report itu juga masih banyak yang kewalahan padahal kami mencoba mengenalkan bahwa sebetulnya di dunia baik tamang ataupun teknik sipil seperti itu dan batasannya betul kata Pak Ian Pak Rian tidak sampai desain konstruksi tetapi adalah rekomendasi selanjutnya silahkan bidang yang lain tetapi ada ada jembatan yang kita bisa nyambung dengan bidang yang lain baik tamang maupun sipil itu mungkin sebagai gambaran bagaimana mahasiswa sekarang kita coba kenalkan termasuk yang tadi tanya Pak Kang Aset dan juga kita terapkan komitmen kepada mahasiswa Alhamdulillah pada 4 tahun terakhir ini komitmen jika ingin deskripsi geoteknik nangkring di lab mau bosen mau enggak silahkan harus nangkring dari situ baru kita lihat endurance-nya daya tahannya seperti apa sih kondisi bosen dan seperti apa baru kita sisipkan arahan-arahan yang lainnya seperti itu Pak Kang Aset dan Pak Diki terima kasih silahkan silahkan Pak Kang Aset waktunya nantian tuya barangkali kita tidak pernah melakukan uji lab jelahkan 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 itu dititipkan di di geogeling kan kegungan 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 sekarang atau di perusahaan geoac kegungan atau di kegungan dan sebagainya nah tahun 2011 itu dari PT geoac ada hibah alat-alat laboratorium nekan-nekan tanah jadi semua alat yang mereka punya diberikan kepada lab geotechnik nah dari situ kita mulai mulai berpikir bahwa kita harus mengkapi alat-alat yang sudah ada kebetulan disini Pak Dodi Fadillah sebagai direktur dari PT geoac kegungan 79 nah sampai sekarang ini kita memang lebih banyak memanfaatkan ada yang seperti tadi ada yang memberikan apa namanya untuk menggantihan LQD dan sebagainya dari sebagainya itu kita menanfaatkan link antar alimu nah saya kira dengan adanya webinar ini juga kita bisa memberikan satu tambahan selain wawasan juga kearatan antar mahasiswa dengan alimu ini ini kalau misalnya para mahasiswa akan magam atau akan kuliah akan mengambil TA itu bisa lebih mudah dengan terima kasih terima kasih terima kasih batuan batuan sedimen dan batuan bakunya terima sekarang itu, temen-temennya banyaknya malas. Jadi kalau diajak mapping diajak mapping sama saya itu, loh saya kan udah kepala empat, mereka masih kepala dua. Masa masih bisa bertahan di tempat panas daripada mereka? Nah, ini jadi problem. Bawa ke lapangan ya Pak Yan? Iya, ini problem. Nah ini juga saya rasakan, karena kebetulan saya di Kalimantan ini menjadi prodi juga. Aneh ini mahasiswa sekarang. Contoh misalkan saya ini sharing pengalaman sedikit. Saya menjelaskan kemarin itu mata kuliah X dari jam, katakanlah jam 8 sampai jam 10. Saya selalu selalu, selalu saya diawali, di awal begini, tolong nanti kalau misalnya ada temen-temen yang tidak mengerti, instrupsi saya bilang. Kadang-kadang setelah 15 menit saya stop. Gimana ngerti? Ngerti. Kaya lanjut. Selain berikut, selain berikut, terus sampai selesai. Nah udah selesai, saya close. Saya mau pulang nih, kembali ke kantor. Karena habitat saya bukan di sini, tapi ditambang. Jadi bisa dibayangkan waktu saya 2 jam hanya menghabiskan itu ke kampus. Nah di lalangnya tuh di akhir ada yang tanya gini, Pak, saya mau tanya. Oh baik, silahkan. Wah saya senang kalau masih tanya. Cuman yang tadinya senang berbalik, 180 jadi kesel. Karena apa? Saya bilang kan gini, di slide mana, di aspek apa yang perlu saya jelaskan. Dengan nenteng mengatakan mahasiswa itu bahwa, Pak, saya minta diulang dari awal. Itu keseluruhan itu. Jadi, saya harapkan saya ke teman-teman mahasiswa ini, perlulah acitut kita dibangun kembali baik. Karena, Pak, saya dulu di FTE, belum fakultas, kita masih jurusan. Pak Kajurnya, Pak, itu Profesor Nana waktu itu. Kita nggak punya memiliki apa-apa. Nggak memiliki apa-apa. S-tuning lah katakanlah kita ini sendiri. Seperti Pak Juhl tadi sampaikan. Sampai saya hanya ingin mengetahui uji UCS saja, harus menunggu jadwal, menunggu dari Pak Indra Budi waktu itu di DTL. Kita dibayangkan. Nunggu dulu gantian. Hanya untuk ingin melihat di mana sih uji UCS itu. Sekarang lab kita udah begitu lengkap. Seyogdanya, generasi-generasi yang kedepannya harus lebih powerful dibanding saya, Kang Rian. Nanti generasi 2020 ke sana harus lebih ini. Bukan malah semakin menurun. Saya cukup senang dengan sampaikan kepada Pak Rian. Buat kita semua, kenapa? Ya, 11 tahun lalu, barangkali saya pote-pote menjelaskan mengenai GSI. Sekarang beliau lebih expert daripada saya. Jadi, yang seperti begini yang harus dibangun sebenarnya oleh kawan-kawan yang untuk ke depan ini. Ya, sejauh ini memang sih kalau saya duduk di Batu Nujo, beberapa yang saya apa namanya, bimbing, ya cukup. Karena saya press terus. Jadi, di sana saya press. Karena alhamdulillah teman-teman yang saya press, ya jadilah paling tidak itu menjadi. At least bisa menghidupi keluarganya. Saya dapat kabar sekarang Kang Lutfan, terus ada Neman, ada siapa. Itu cukup-cukup ini lah. Panam-anamnya sampaikan di tengah kawasan. Dan segitali juga presentasi, Pak, ya? Betul. Jadi, yang seperti itu yang harus diinikan. Makanya saya seringkali menyampaikan ke teman-teman. Dimanapun sebenarnya di universitas, mana pun ketika saya berbicara. kita ke depan, generasi kita harus bisa lebih, apa namanya, harus lebih baik dibanding saya-saya lah, katakan. Saya selalu selantiasa mengatakan demikian. Supaya, ya, itu tadi, Pak Digi menyampaikan, atau Pak Irvan tadi menyampaikan, kita sarana sudah begini lengkap. sayang kalau misalkan kualitinya lebih atau sama dengan kita, gitu Pak. Itu aja sih, nonot-notot saya. Mang Lebargen, FTG sekarang sudah begini, Profesor sudah sebegitu banyak, doksen bahkan sekarang udah mampir tinggal 2% aja yang berdoctor. Semuanya, jadi ini sebenarnya, saya mengingatkan ke teman-teman masukin, ini resources yang perlu kita, apa namanya, kita manfaatkan dibanding dengan DTB aja, sekarang ini Profesor tidak sebanyak kita. jadi harus menjadi nilai-nilai plus untuk kita belajar. Dan namanya belajar, guru saya, Pak Digi, Pak Jo, Prof. Femlin mengatakan, ini nggak boleh berhenti sampai kapanpun. Karena kalau misalkan tadi, saya agak sedikit miris juga begitu, Pak Digi mengatakan, kasihin, dibaca ginte. Nah, ini berat-berat ini. Nggak boleh kasih. Baca, dibaca ginte. Waduh, ini sekarang, sesekali, kalau misalkan waktu kosong, saya masih sempat, buka teksmu. Walaupun dulu pernah saya buka, gitu. Sekedar ya, mengingatkan kembali, gitu. Karena ya, itu aja, barangkali, Pak Digi, Pak Punten. Ya, baik. Ini topiknya, agak sedikit melebar, ini masalah kependidikan. Tapi itu, Pak Punten, ya. Barangkali, Pak Wadek, atau Prof. Nana, barangkali, ada yang ingin disampaikan, ini. Sebelum saya serahkan kembali, ke Panitia. Kalau Prof. Nana mau ngasih, kalau tidak, saya sedikit aja lah. Silahkan. Terima kasih, Pak Dr. Diki, Pak Zubiali, Pak Irfan, Pak Agung, ada nggak Pak Diki? Beliau kayaknya Goes, tadi T. Goes, Pak, ini T. Jodoh Goes. Nuhon sudah hadir, ada Pak Dudi ya, ada Pak Dudi, ada Prof. Nana, ada Pak Dudi. Saya sedikit, ini, Rian Nuhon ya. Kami-kami, Pak. Keturun. Keturun Nuhon, dia udah sharingnya tentang, ya, tentang ilmu mining, terutama geoteknik. Saya mengomentari aja, apa yang tadi disampaikan sama Kang Yan. Karena memang, Kang Yan itu jadinya, PR kita lah, PR saya, Pak Irfan nih, apalagi ya, Pak Irfan tuh coba, dia setiap hari aja rapat, kerjanya sampai ya, kita susah ya, susah-susah gitu. Memang itulah, Kang Yan, memang itu PR besar kita, tapi justru, bagi saya pribadi, justru Pak Irfan, juga Pak Diki, merupakan prioritas utama ya. Soalnya, bagi kita, untuk mengetahui, ilmu itu mungkin ya, kalau saya sih, biasanya bilang, kalau mau pinter ya, pergi aja ke Palasari lah, baca pinter. Tapi kalau Anda ingin punya attitude baik, ya Anda harus berinteraksi dengan orang. nah, jadi, kadang-kadang, mahasiswa kita ini, tidak tahu itu salah, itu benar, karena memang, banyakannya sudah, apa ya, remote aja, kalau dulu ya, kalau dulu kan, kita dikasih coupling, mau remote gimana coba, belum ada GPS, kalau sekarang kan, smartphone aja ada, dulu GPS aja belum, cuma kompas, ya kompas juga, kadang-kadang, udah pinjam, remote juga kepalik, ya aduh, ya kompas sama peta aja, jadi memang, mungkin dulu kita, apa, lebih kuat di lapangan, tapi mudah-mudahan lah, kaya memang, itu concern, hampir semua lah, hampir semua, perguruan tinggi, yang memang ada, prodi apa, kebumian ya, baik itu, geologi atau apa, nah, memang kita ini, kendalanya, mahasiswa makin banyak, prodi juga sudah, lebih dari 30, 32 ya, Pak Zofia, 32 prodi geologi kan, sekarang, 35, 35, 35 tuh, kalau dulu hanya 6, hanya 6, ya bersaing bener, otot sama mental lah, kalau sekarang, ya still memang, tapi ya mudah-mudahan lah, dengan apa, dengan keadaan ya, terus terang, saya sendiri, Pak Diki, saya kira ya, bahwa kita dengan adanya, pandemi ini, akan lebih empati, orang akan lebih mengerti, malah makin, jadi kesempatan, jadi, jadi kita 2 kali kerja nih, ini Pak Irvan tahu betul kan, malah, saya kira, ya mahasiswa makin, ya makin ngerti lah, kalau misalnya, kalau temennya memang, tidak bisa daring, atau apa, dia lebih bawa, malah, ya itulah, jadi mudah-mudahan lah, tapi insya Allah lah, tetap itu bagi kami, karena, kebayang lah, kakian stakeholder itu, ya, ingin orang yang apa ya, tidak hanya, mengerti, untuk Kang Rian lah, mungkin dia sudah, sudah di level untuk, apa, sebagai decision maker, untuk meng-hire, atau tidaknya ya, Kang Rian ya, kalau kita pakai kan, kalau mau beli barang juga, di tes dulu ya Pak Irvan, baru dipakai, udah, aduh belum dipakai, udah kendal luar, aduh, pun kan ya, tapi insya Allah lah, mudah-mudahan itu, PR bagi kami, dan yang, kita terus setiap, apa ya, apa, kita, kita coba, perbaiki setiap hari, mungkin kami-kami, ini adalah produk, dari didikannya Prof Nana nih, jadi yang, yang saya, apa, Kang Jan, apa, Pak Diki, saya, aduh, saya nggak enak juga nih, sama sepuh-sepuh Pak Diki, kita begini gitu ya, pas ketitipan, yang lebih muda, yang harusnya lebih kuat, aduh, nah gilnya, bingung saya sama Pak Irvan, ini kita harus gimana lah, mudah-mudahan, ya itu pokoknya, pembelajaran bagi kita, sekali lagi, saya apresiasi, setinggi-tingginya, untuk laboratorium, geoteknik, ya mudah-mudahan, insya Allah, bagi para mahasiswa, yang, ini Pak Irvan, semua sudah lulus, atau ada yang masih, lagi ngerjain skripsi, atau apa? Masih ada yang skripsi Pak? Ada, misalnya 2016, atau ada yang lagi 2017 ya, dengan keadaan ini, tetap semangat, insya Allah, tadi, untuk Juli, kalau ada yang masih, berkaitan skripsi, menggunakan lab, segera lapor ke, mungkin ke, baik ke pemimpin ya, Pak Diki, Pak Agung, atau Pak Zuf, dan Pak Irvan, insya Allah per Juli, laboratorium sudah digunakan, laboratorium kita, yaitu bioteknik, paleontologi, dan mineralogi itu, sudah diakses, dan sudah layak untuk digunakan, karena sudah memenuhi, standar, protokol kesehatan, mungkin, nggak boleh ngegimbung teing lah, Pak Irvan, atur aja lah, saya pikir, ada ini udah, kalau untuk kesehatan, Anda harus ditentir lagi, kebangetan lah, kalau di lapangan, capek mah ya, pun ternyata, tapi kalau Anda mau sehat, masih aja harus dikasih tahu, aduh, masa sih, iya sih, mau jadi sarjana gitu ya, insya Allah, penjuli, akan, ngatur, mungkin, Kang Iroh bisa, bisa ngatur, Pak Diki, Pak Irvan, Pak Zuf, tetap semangat, tetap sehat lah, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, sebelum saya kembalikan ke, Cania, sebagai pembawa acara, mungkin, Kang Rian, barangkali ada, last concern, sebagai, hari ini, makasih silahkan, Bapak Ibu, Drasen, Akang Teteh, teman-teman saya, jadi, apa yang tadi disampaikan, itu, ilmu, prediksi, ya, jadi, kata, Hanah Enkuran, di tahun 2012, lebih baik kita mengestimasi, dengan cara yang tepat, daripada, kita, melangkitung secara presisi, tapi salah, akhirnya gitu, karena, di geoteknik, atau di geomekanika ini, susah untuk memastikan segalanya, karena kita bukan, Gusti Pangeran, ya, dan, teman-teman, saya cuman ingin, bilang, saya bisa, tahu, sedikit banyak geoteknik ini, karena, diajarin sama dosen-dosen, tidak hanya diajarin dulu, apa, materi-materi kuliah, tapi diajarin, caranya belajar, diajarin, caranya, the way of thinking, gitu ya, dan diajarin, moto-nya pegadaian, ngasih solusi, tanpa, masalah, gitu, itu saya, terima kasih banyak, kepada, bapak-bapak dosen, yang, dan juga, apa, kakak-kakak kelas, yang udah nge-mentorin saya dulu, terakhir, semoga tetap sehat semua, di saat pandemi ini, mudah-mudahan, kita semua, dapat melewati ini, dengan, sehat, dan terhindar dari mara bahaya, amin. Terima kasih, Pak Dian Pratama, itulah, bapak dan ibu, para pemahas semua, diskusi, dan presentasi, kita pada hari ini, kaitannya dengan, masalah, Q-System, mudah-mudahan, bermanfaat, dan menjadi amalan kita semua, alhamdulillah, acara berjalan lancar, dan banyak sekali, pertanyaan dan concern, sebagai, moderator, saya mohon maaf, apabila, banyak kekurangan, di dalam penyampaian, dan juga, barangkali kita akan, bersama-sama, mengoreksi, semoga semua sehat, sebelum saya kembali, ke Jania, mudah-mudahan, kita bisa melalui, masa pandemi ini, dan jangan lupa, tetap bahagia, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan, Sanya, kami ucapkan, terima kasih, kepada Bapak Rian Klatama, selaku engineering geologis, Ketia Antam, UBPE Pongkor, atas makuternya, yang bermanfaat, dan Bapak, Diki Muslim, selaku moderator, webinar, geoteknik, hari ini, untuk peserta webinar, yang berbahagia, sebelum acara webinar, ini diakhiri, saya selaku panitia webinar, meminta Bapak, Ibu, Akang Tete, dan teman-teman semuanya, untuk melakukan foto bersama, yang diadakan, 4 kali foto, untuk Bapak, Ibu, Akang Tete, bisa dinyalakan, audionya, videonya, supaya terlihat, boleh dinyalakan videonya, untuk Bapak, Ibu, Akang Tete, dan teman-teman semuanya, kita akan memasuki, sesi foto bersama, yang pake Liverpool, boleh Pak, selamat ya Chelsea, sudah menang Chelsea, Kian masih Bayer, oh pasti Pak, pasti Pak, selalu, ya kiannya, nanti champion, kayaknya menang lah, Bayer, Bayernya dari, Mas Tisa, tahu Bayer, pokoknya Bayer, tetap, Jerman sama Bayer, siap, silahkan di komando, siap, untuk Akang Tete, Bapak Ibu, dan teman-teman, sudah siap, oke, kita akan foto, sebenarnya, 3 kali foto, boleh, senyum yang paling cerah, yang paling berkenar, oke, 1, 2, 3, oke, 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 udah, foto yang kedua, foto yang kedua, 1, 2, 3, senyumnya, oke, 1 lagi ya, Bapak Ibu, Akang Tete, dan teman-teman, ayo senyumnya, lebih cerah lagi, nanti kita akan, kirimkan untuk, untuk dokumentasi hari ini, 1, sekali lagi, 1, 2, 3, geologi, 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 baik, terima kasih, kamu suaranya, kayak voice over nih, kayak di Instagram, Instagram gitu, oke, oke, terima kasih, untuk Akang Tete, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya, waktu terus berjalan, dan tak terasa, kita telah sampai, pada penghujung acara, sebelum acara webinar, ditutup, kami menginformasikan, bahwa SRT, akan diberikan, satu minggu, setelah webinar, diadakan, dan bila ada, masukan, serta saran, dari peserta webinar, dapat menggunakan, saka, atau panitia lain, untuk mengembangkan, dari Lab Geologi Teknik, Fakultas Teknik, Geologi Unitas, Bajajaran ini, akhirnya, selesai sudah, webinar kita hari ini, semoga, webinar hari ini, memberi, konfaat, yang luar biasa, kepada kita semua, dan mohon maaf, bila ada salah kata, dan hal-hal, yang kurang berkenan lainnya, dari saya, dan panitia webinar, yang lainnya, dan saya ucapkan, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, Nhatanun, Bapak Bapak, Ibu-ibu, Akan Teteh, Terima kasih, Nhatanun Kang Ria, yang berikut kan nanti, Nhatanun, Nhatanun Pak Wadek, Rul, Nhatanun Pak, Nhatanun, Nhatanun, Barangkali nanti ya, kita coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Bapak-bapak saya Ijin lift duluan Karena disini sudah jam 1 lebih Belum makan ini saya nih Hehehe Terus Kang Yan Masuk bandi dimana? Masuk bandi Lagi sama Kang Yan tadi nih Sampingnya Kang Yan ini Oh Sebelah Masuk bandi Belum ada aja ke saya nih Belum ada emailnya Belum ada Jadi sudah saya register tadi Mas Nur juga punya Kayaknya ya Itu email itu yang itu review Belum masuk-masuk Oh yang itu Saya tunggu dulu cari Cepayun ya Pak Irvan Iya Pak Siksa rehat Semuanya siksa rehat Ini Pak Kayu itu ya Entah di bumi Pak Di ruangan anak Makanya pink Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Tanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kang Sukma Kang Sukma Alhamdulillah Damang Menjadi mana ya Teh? Menjadi di rumah makan Pas ya waktunya aja Makan siang Mantap Mantap Kiraan mau kasih mata kuliat Mau kasih kuliat ya Mau kasih kuliat ya Aduh masih CR No senior senior Maga Maga Puntun saya tutup ya ini Karena waktunya udah 3 jam Mau dipakai lagi Maga 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 Ayo maga Atoon 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 Atoon